Pagi ini, kita baru saja dikirimkan sesuatu, tapi tidak ada satupun dari kita yang tahu benda apa ini. Bentuknya seperti banteng, namun terbuat dari perunggu dengan pintu di salah satu sisinya. Untuk mencari tahu benda ini, mari kita pergi ke masa lalu. Banteng ini ternyata berasal dari masa Yunani kuno, biasa disebut dengan banteng perunggu atau banteng dari Sicilia. Menurut Diodorus Siculus, dalam bukunya yang berjudul Bibliotheca Historica, Sekitar tahun 570-554 sebelum masehi, seorang pria bernama Perry Ross menciptakan banteng tersebut. Dia berkata, ini adalah alat baru yang ia ciptakan untuk menghukum para penjahat. Banteng tersebut didesain dengan ukuran yang sama dengan aslinya, dengan pintu di salah satu sisinya. Valaris seseorang yang berkuasa pada saat itu memang dikenal cukup kejam. Dalam beberapa literatur, dijelaskan dia sangat amat menikmati penyiksaan. Banteng ini akan menyiksa para penjahat dengan cara perlahan, di mana penjahat akan dipaksa masuk ke dalam perut si banteng. Lalu api akan mulai dinyalakan tepat di bawah perut si banteng, yang akan membuat penjahat tersebut terpanggang secara perlahan. Namun uniknya, banteng ini dilengkapi dengan fluid yang dimana berfungsi untuk merubah teriakan korban menjadi suara banteng. Lalu, asap akan mulai keluar dari hidung si banteng, mengeluarkan aroma yang tidak sedap dari tubuh yang terbakar. Lalu, tulang belulang yang tersisa akan diambil untuk dijadikan gelang. Namun, kejadian baru terjadi pada Perilos, di mana ia harus mati karena alat yang dia ciptakan. Ketika banteng tersebut telah selesai, Palaris menyuruh Perilos untuk masuk ke dalam banteng tersebut. Apakah benar suara yang keluar sama dengan suara banteng? Beberapa sumber mengatakan Palaris menyalakan api dan membiarkan dia mati di dalamnya. Namun, beberapa sumber lain mengatakan dia mengeluarkannya lalu membunuhnya dengan cara mendorongnya dari tebing. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah hukuman ini terdengar kejam? Beritahu kita di kolom komentar. Penasaran berapa lama kepala manusia dapat bertahan setelah dipenggal? Klik video berikut ini. Lalu, Pak Gojo mencoba memeriksa apakah Cordae masih hidup? Ya, angkatlah kepala Cordae lalu ditamparnya. Ternyata, kepala Cordae masih memberikan reaksi dengan memerahnya di bagian pipi. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap Keep on asking.